Sementara Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia berharap nomor Induk Berusaha atau NIB yang sudah diupayakan pemerintah dapat membantu UMKM mengakses modal perbankan. Karena persentase kredit perbankan kepada UMKM saat ini masih rendah, yakni hanya sekitar 19% dari total kredit. Perbankan ini himpun uang dari masyarakat, tapi penyalurannya tidak fair kepada UMKM. Kredit landing kita di Indonesia, saya enggak tahu sekarang ya, tapi tahun 2021 itu Rp 6.000 triliun, Rp 6.000 triliun lebih. Kredit yang di bawah keluar itu Rp 300 triliun. Sekitar Rp 5.700 triliun, tahu enggak UMKM berapa? Tidak lebih dari Rp 1.127 triliun, hanya kurang lebih sekitar 18-19%. Ini yang diperintahkan oleh Bapak Jokowi. Bapak Jokowi mengatakan bahwa tidak fair kalau UMKM cuma dapat 18-90% dan Presiden memerintahkan minimal di 2024 itu harus mencapai 30% kredit harus untuk UMKM.